Intro Oke, gue mau belajar nge-drift Pake apaan sih? Pake apaan? Pake apaan? Gue nemu mobil disana Hahaha Halo, selamat datang kembali bersama saya, dan semuanya, dan kami adalah kami. Jadi di belakang saya sudah ada mobil yang mau kita bikin proyek buat drifting, gila nggak? Ada Seviro, Nissan Seviro yang gue temukan di sebuah gudang lagi, ya waktu itu Mirets, jadi kira-kira bakal gimana, ini pokoknya jadi proyek shit car kita, kita pokoknya bikin se nggak proper motion, jadi pokoknya ngepo, tungguin kita coba di bengkelnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini gue masih nggak ngerti kenapa orang dari Indonesia, kalau mobil mogok tuh, pakainya daun. Ya, kita ikutin dulu lagi deh, seolahnya, awal-awal. Jadi, gini. selamat menikmati oke akhirnya mobil udah nyampe di bengkel kita langsung take down all the parts yang harus di take down ya pertama kayak mesin-mesin nih intake apa segala langsung kita cabutin biar ya langsung dinyalain lah biar sepetan drift terus kayak ke mesin cabut biar ngerti mesinnya cepet terus fender jadi gini tadi itu kita udah ambil kan dari gudang ya terus ada incident yang pertama tuban pecah hancur terus pokoknya insiden begini nah sedih banget kan tapi bagi gua sih ya inilah shit car ya jadi kita gak boleh halus-halus lagi sama nih mobil langsung kita siksa dari awal nah terus pokoknya sih ini di video kali ini kita mau pengenalan aja nih sama si shit car kita terus si mesin udah proses buat di hancurin pokoknya kalian vote di bawah kira-kira mesin apa yang cocok dipasangin mesin ini setelah mesin ini kita blow out dulu pokoknya ini mesin kita pakai sampai hancur sampai meledak sampai gak bisa dipakai lagi mungkin kita bakal percobaan-percobaan anjing-ganjingan eh oh sorry percobaan gila-gilaan di mobil terus kita lihat ya interior interior yang belakang berhubung joknya kotor kita cabutin dulu lumayan tadi nemu kunci nemu apa ya nemu segala macem lah di dalam kita udah cabutin terus nanti kita mau lepasin karpet dasarnya jok depan kita cabut jok kanan kita langsung ganti bright kali terus kalian menurut kalian gimana ini bagusnya kita convert ke kayak R32, R34 gitu atau tetepin jadi Sephiro gua gak tau sih cuman yang pasti kita bikin jalan dulu cuman konsep akhirnya sih boleh kalian vote juga di bawah tetep jadi Sephiro atau jadi Nissan lain kayak yang sudah-sudah gitu yang sering ada di ini ya yang pasti ini mobil harus bisa drift kita cek bagasi jadi nah ini tadi ban yang hancur ya ya masih bisa dipake sih buat kalian yang mau saya jual 5.000 rupiah berarti songkin terus fuel pump tadi di cek fuel pumpnya hancur udah kayak gebol gitu deh fuel pump kita mau copot dulu nanti terus kita mau benerin dulu terus gua baru tau kalo ban serep tuh disini ya ban serep Sephiro ada disini kita tadi pake terus lampu belakang masih mulus sih cuman entah kenapa aku pengen banget ya lampu belakang pake R32 jadi bullet 2 gitu kalian setuju gak sih jadi kayak R32 4 pintu gitu atau R34 antara itu antara 2 itu gue pengennya cuman gak tau kedepannya gimana kita ada konsep gila sih sebenernya yang pasti ya begitu gitu deh bodykit juga sebenernya udah ada bodykitnya apa kalian boleh tebak di bawah tadi kalo kalian perhatiin banget ada sih bodykitnya sebenernya pas lagi di b-roll sebelumnya ya nah itu bakal kita fitting dulu terus tapi ya sementara sih mobil bakal gini dulu jadi buat kalian jangan takut kita upload tetep setiap hari mungkin bakal sering update juga tentang Sephiro ini ya ntar pertama kali nyala gimana terus apa pertama kali modifan kita lalui mungkin di next video kita mau mesin tuh harus udah nyala mesin udah nyala terus mungkin gue pengen ganti PCD nya ke PCD 5 ya ini kan masih 4114 gue pengen ganti ke 5114 karena gue pengen banget ini di white body dan pake SSR SPION yang ada di Mpik jadi kayaknya lucu sih terus untuk sasis kita cek tadi masih lurus ya karat-karat juga gak terlalu banyak untungnya pas lagi lepas fender tuh kayak oh ini bagus nih gak ada karat terus ya paling karat-karat ringan sih disini ini kan nanti kita juga ganti bulbar ya udah gak pake beginian lagi kita gak bikin bulbar-bulbaran gitu pokoknya ya mungkin 2021 kita ikutan Drift Day apa itulah gue gak arti sih pokoknya ya entah itu acara-acara itulah gue gak mau di ya tapi kalo ada yang mau sponsorin mungkin ban atau mesin atau apa boleh kontak kita-kita aja gak pasti kita butuh sponsorin ban kali ya kalo yang lain kita bisa sendiri hahaha hahaha oke jadi mungkin gini dulu update ya buat hari ini vlog hari ini mungkin banyak Virol tadi-tadi itu mudah-mudahan kalian suka ya pekerjaan juga ada dikit-dikit ya tapi pokoknya nanti ini bakal banyak banget video pekerjaan kita usahain jadi kalian gak bosen nonton vlog kita setiap hari oke jadi jangan lupa jangan lupa lagi kita punya 5 instagram link ada disini dan jangan lupa subscribe biar kita lebih semangat buat bikin ini saya Viro jadi kita pake Drift mungkin nanti Driftnya kita di sekitaran sini gue gak tau sih bisa atau enggak ya cuman kalo gak bisa kita punya tempat rahasia jadi kita gak bakal Drift di jalanan gak bakal liar jadi kalian gak bisa jadi kalian gak perlu repet-repet menghujan kita kalo kita kayak mengelanggar peraturan aluritas kita gak akan oke terus jangan lupa juga kita udah nir banget nih udah deket banget ke 30k kita bakal hancurin Xpander merah jadi buat kalian jangan lupa biar ajak temen-temen kalian supaya ya mungkin buat kalian yang mau lihat Xpander di hancur-hancurin kayak apa boleh ajakin temen oke jadi paling begitu kemudian menurut kalian cocok gak sih kita bangun Seviro cocok gak sih kita ngedrift buat yang suka drift ayo kita bareng-bareng drifting mudah-bedahan bisa sharing lebih lagi dan gue dari nol banget ngedrift Alvin dari nol deket dari nol eh Alvin pernah lah ngedrift-drift kalo gue sih gak deket juga dari nol terus kita nanti ada satu personil lagi yang gokil banget kita sebut aja Mr. Earth jadi bakal seru banget sih ini mobil jadi tunggin ya jadi mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on the earth see ya guys bye